Sedara calon wakil presiden Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum apapun hasil pemilu 2024. Mahfud menyebut meski nanti kalah dalam pilpres, ia yakin bahwa jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya lewat pemilu. Mahfud bercerita pengalamannya di tahun 2014 hingga 2016 saat tak menduduki satupun jabatan publik tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Dari hasil sementara saudara hitung suara pilpres di KPU hingga 17 Februari 2024, pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran peroleh suara 57,95 persen, Hanis Caimin 24,48 persen, dan Ganjar Mahfud 17,57 persen dengan total suara masuk 66,61 persen. Bapak! Besti Pak! Besti! Apapun hasil dari pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah, tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Terima kasih telah menonton!